Terima kasih telah menonton! Sarapan! Sarapan! Emang di depan tuh ada warung pake sarapan dulu? Sarapannya di rumah bukan di depan. Yaudah deh gak usah dibahas deh. Ntar kumis gue bisa berubah jadi golong. Jangan-jangan! Jangan-jangan! Aduh! Aduh! Ih, Kang Opi kenapa dijatuhin sih Kang Opi? Maaf! Gue gak sengaja siapa yang jatuhin. Terus sangka enak tibaan motor. Aduh! 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 Tuh bener Kang Opi! Ini kejadian lagi! Aduh! Ini berarti butukan si setan kredit ini bener loh. Aduh! Bang Opi sama Curpi kan masih keluarga. Lo ngomong apa sih Sri? Gue gak ngerti maksud lo. Bener tembak emang si Kang Opi nih yang salah mah. Apaan sih ah lu ngomong beda jurusan. Ngomongan lo sama ngomongan dia. Waktu lo tadi apaan sih Sri? Ya, malahan dia mewek. Sabar tembak. Aduh si Kang Opi mah memang begitu. Orangnya tinggal mau diselain tembak. Lain jurusan. Terus dengan lo nangis gitu lo bakal ngarep gue bisa iyain. Udah deh War. Ai. Anwar itu ya Ai. Cuman peduli sama Papi. Anwar gak mau kejadian apa-apa sama Papi Ai. Kalau Aya nganggepnya kejadian ini cuman egoisnya Anwar. Terserah Aya. Anwar itu cuman peduli sama Papi Ai. Ya emang lo maunya gitu kan? Kalau Aya gak mau juga apa-apa. Aduh gak berhak omak saya. Anwar itu ye. Cuman peduli sama orang-orang yang Anwar sayang. Kok kesannya kayak gue gak peduli sama mereka kayak gue yang salah? Anwar gak nyalain Aya kok. Tapi bagaimana lagi Ai. Kejadiannya emang udah begini. Kejadiannya udah terjadi. Ya tapi kan kayaknya harus gue yang mutusin. Kalau misalnya gue gak mau nikah sama lo. Berarti gue anak durhaka. Gitu maksud lo. Terus Aya juga mikirnya. Anwar manfaatin situasi ini. Supaya Aya mau nikah sama Anwar. Enggak Ai. Anwar itu gak mau yang namanya nyakitin Aya. Asal Aya tau ye. Dari kita belojor sampe kita sekarang. Anwar itu ada buat Aya. Semua Anwar lakuin supaya Aya nyaman sama Aya. Anwar ngelindungin buat Aya. Anwar ada selalu buat Aya. Tapi kalo emang Aya gak nganggep. Kalo emang Aya gak inget semuanya. Terserah Aya. Anwar. 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 Anwar mw. Mas Shemin kan suami Sri satu-satunya. Terus gimana caranya supaya sembuh. Kau dipikir pakai logika. Nyam begini mah gagak kena ini. Kagak masuk ini. Masa gara-gara hal begini doang. Anak kita kudu dikawinin. Lu Abang gimana sih. Suka begitu deh. Susah banget percayainya orang. Bagian, Sri. Juga nanya Pak Peula, bukan nanya Pak Ale, kenapa ya? Ya, kan itu anak gue, Sri. Udah, udah, udah. Gini aja ya, ya. Ini demi kebaikan kita bersama nih, ya. Rohaye sama si Anwar kan udah kenal lama tuh. Kita ikhtiar nih, ya. Kalau emang kejadiannya kayak begini, ya jadi... Ya, dia diem, setop kayak palang kerete. Terusin, kasih keputusan dong. Yaelah, Pi. Ini soal berat nih, bukan soal enten. Kalau berat, kita jinjing bareng-bareng. Ini kan banyak orang. Udah sih, Bang. Diem dulu, biar Babe ngomong dulu. Abis ngeselin banget, bukan cepetan trek buruan yang kena ini lah. Aduh, eh, eh. Tuh, udah sial lagi tuh, kena. Ah, bukan sial Bang OP-nya ya, gak liat-liat. Gak liat bagaimana, masa kaki gue harus melototin bangku loh nih, ah. Gini aja, si Anwar sama si Rohaye kita nikahin. Setuju. Imeh setuju, Be. Ya, kalau Sri sih, Manut aja. Lah, 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 lah. Kenapa jadi pada setuju aja sih? Udah sih, Bang. Setuju aja. Yaudah, kau udah kebojok begini, bagaimana lagi dah ya? Sekarang bukan masalah mau dinikahin apa kagak nih. Kita sekarang udah maju lagi nih pemikirannya. Kalau misalnya Ali setuju dinikahin. Nah, yang jadi masalah, itu nikahin kan butuh biaya. Nah, duitnya siapa? Eh? Kok jadi gue yang ketempuan? Dah, sampe lah yang banyak duit. Mbak Abin yang memutusin, nyapa bernikahin dah. Wah, hancur dong urusannya. Kan papel lu paling tua. Ya, Be, buat cucu. Yaudah lah, Ai. Lagian yeh. Anwar gak apa-apa kok. Anwar emang begini adenya, Ai. Jauh dari apa yang ayah harapin. Berapa, Bang? Dua lima. Makasih. Makasih ya, Bang. Ayah. Ayah. Anwar janji kok, Ai. Anwar gak bakal bahas-bahas lagi soal penikahan. Anwar tau kok. Ayah tuh gak suka kan. Anwar ngebahas-bahas kayak begini. Lagian yeh. Anwar juga gak bakal ngelakuin sama hal-hal yang ayah gak suka. Bagaimana terjadinya. Anwar bakal ngikutin apakat orang tua, Ai. Misalnya nanti kita kejadian nikah walaupun Ayah kepaksa. Anwar atas nama Mami, atas nama Papi, atas nama orang tua Ayah. Anwar minta maaf ya yang sebesar-besarnya. Jujur ya, Ai. Anwar tuh gak bisa bohong sama Ayah. Kalau Anwar tuh bener-bener sayang sama Ayah. Walaupun Ayah benci sama Anwar. Anwar! Rohaye. Nyak, Babe. Amei keluarga yang lain udah berunding. Keputusannya lu kudu nikah sama si Anwar. Ya tapi kan Nyak, Babe. Lu tegang liat orang tua lu bakal kena sial seumur hidup. Yee, bukan gitu maksudnya cuma... Nyak tau, lu masih muda. Masih pengen kelayapan, kepengen main. Cuman bagaimana lagi? Sabar ya? Ya Bang? Sabar ya. Ah, lobatnya ngambek tuh. Ya pantes lah kalau misalnya ada yang ngambek. Ya udah. Kita berdoa aja. Mudah-mudahan tuh anak hatinya bisa luluh. Amin. Lipstick-lipstick mana? Aduh ini TK. Itu gara-gara si Cupi datu ya. Dia udah tau ya saudara-tanya mau kawin, mau nikahan. Edit telepon ga diangkat-angkat. Mindah dari pagi sampe sekarang. Ga tau kemana kelayapan aja tuh anak. Untung aja ya. Mah nyanyi bisa kayak ginian mah. Masternya mah nyanyi kayak gini mah ya. Senyum atau gelis? Neng? Ayak? Ayak? Ayak cucu mah nyanyi. Dengerin ya Neng ya. Mah tau. Acara ini tuh sebenernya mah engga. Dan belum ayah harpi. Tapi bagaimana lagi? Aduh gelis tuh semuanya tuh harus terjadi. Ayah tuh harus ikhlas ya. Aku udah mau nerimanya gelisnya. Ayak? Senyum atau bagus? So, serinya nengnya. Dan baik ya. Mudah-mudahan Anwarte bisa bimbing kamu. Jadi suami yang baik ya. Jadi pemimpin keluarga yang baik. Yang sole gelis. Ayak. Cari calon suami itu. Bukan karena dia kaya. Ataupun bukan karena dia ganteng. Nih lo dengerin ya. Allah itu bukan ngasih apa yang kita minta. Tapi apa yang kita butuhin. Dan nyanyi dalam hati yakin. Seyakin-yakinnya. Kalau Anwar itu sosok yang bener-bener ayah butuhi untuk jadi pendamping hidup. Makanya sekarang ayah harus ikhlas. Cinta itu kagak dateng begitu aja. Cinta itu bisa dipupuk. Kasih sayang juga bisa muncul nanti. Semua butuh proses. Masa lo lupa sih. Pak Enyak pernah cerita sebelum Enyak nikah nih. Enyak bingung di antara dua pilihan. Tapi begitu Enyak sholat istiqoro. Allah ngasih petunjuk laki-laki mana yang paling cocok untuk ngedampingin hidup Enyak. Akhirnya keyakinannya Enyak jatuh ke babi lo. Walaupun kan awal-awal nikah juga gak cinta banget. Tapi begitu lo brojol. Aduh. Masya Allah. Cinta Enyak ditambah gede makin hari. Kan lo tau sendiri bagaimana Enyak sekarang ke babi lo. Kalau babi lo keluar rumah. Ada cewek ngelirik. Aduh. Nih hati rasanya. Uh bener-bener panas banget. Cemuru. Karena Enyak udah cinta banget. Dan lo juga kudu begitu. Satu lagi nih yang paling penting banget yang lo kudu paham. Anwar itu anak baik. Sholatnya rajin banget. Keluarganya kita tau bagaimana. Dia entuh cinta banget sama lo. Dari kecil malah cintanya. Iya kan? Nyak ikhlas juga kan Nyak? Ikhlas. Nyak ikhlas. Ayah didikain Anwar. Kebahagiaan ayah adalah kebahagiaannya. Dan kebahagiaan menyanyi juga. Gelis. Senyum Neng. Hei. 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 Nyak. Bentar Nyak. Pengen liat calon ngantennya bagimane. Yaelah. Senyum nape sih. Mau jadi nganten kagak ada seneng-senengnya. Surprase. Coba coba. Nyak liat nih mukanya bagaimana meapnya. Astaga ya jim. Nyak. Kak gak salah nih Nyak. Senyum biar kayak bidadari gitu. Hei. Hei. Alisnya kotak begitunya. Matas udah 20 tahun gak pernah ngelias. Hei. Nih bulu matanya nih. Alhamdulillah. Airi dateng juga. Enggak percuma nih gue modalin nih semuanya. Iya gak? Kan gue juga yang ketemuan. Si Anwar dipakain begitu ganteng juga ngeliatannya ya. Lumayan dah. Enggak alilahidah. Iya baik. Bibir dikulum. Kedengeran bunyi petasan. Jatuh. Assalamualaikum calon besan. Haha. Balas dah. Bikin kue talam di patok kakak tua. Waalaikumsalam calon mertua. Waalaikumsalam calon mertua. Waalaikumsalam calon mertua. Waalaikumsalam calon mertua. Eh taruh lu. Apa-apaan nih. Enak men. Tiga aning gak nanya lagi lu. Hah? Eh lih. Mendingan lu beli tape sana sama si Anwar. Nyampe nyampe langsung bekoar lu. Oh begitu. Nih pantun gue lu jawab. Apa lu kata apa lu bilang. Baju lu burik bukannya belang. Mendingan sekarang lu pelang. Palah lu bakal bukannya jahilang. Eh lih. Disana kentang. Disini kentang. Kentang sepikul dibagi dua. Lu nangtang gue nangtang. Lu pukul gue jaga. Tong. Lawan. Lu saya ngaju. Baik. Ya. Udah gue bisa pakai basa-basi. Lengbek amat. Iya ini saya mau lawan. Mana dia. Eh lih. Lu pakai nyambar. Hah. Bukan tanding gue. Eh. Saya be? Iya. Oh jadi lu yang mau maju. Gua yang bakal maju. Eh bang paling enak rumah pojuju. Pojujunya lagi dandan. Maksud lu? Nah lu kalau masih mau maju nih. Leratiin dulu. Cakep. Eh buah payah sayur sawi. Undur-undur kakinya patah. Ini lu kenalin gua anak betawi. Kagak bakal mundur oleh selangkah. Bagaimana jadi? Bukan jadi terus. Buat ya. Awas lu. Jakarta. Oh. Coba. Gualan kape gue jualan. Aku tentang. Masa lah coba. Gimana lu? Gue aja gak kemari tau. Ku hajok banget! Aku anjir! Hancur lagi! Masih lah gue gini! Tuh-duh tuh! Tuh-duh tuh! Tuh-duh tuh! Tuh-duh tuh! Eh Sri! Eh Sri! Eh Sri! Eh Sri! Berapa nih? Tauirnya! Bertenang! Bahaya imam. nitip-nitip anak gue ya nitip-nitip-nitip ya aduh ayah naulnya aduh kiranya sebentar eh lulusin lu lanjutin lanjutin lu eh eh estri eh bapak ulah dah gak usah ngomong diem aja tapi mertua diem aja balik stop gak usah aku ngomong ini urusan stri stri ndak terima pernikahan anak stri ini diancur-ancur empat berantem ini lu gelut aja sabar tuh ini lu urusnya anak lu nih eh lu nyawur sana aku ah lu nak tanya gue ayo ayo mau kemana lu udah ini jangan pake di pegangin lepas ini kenapa sih pada berantem berantem begini ini lho poime istri itu dateng baik-baik sini malah jajak berantem udah gak usah jajak stop 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 penorak banget sih kenapa jadi pada ribut ini entuh bagian dari adat budaya betawi namanya paling pintu paling pintu oh udah ganti namanya emang itu namanya ternyata jadi tadi udah berantem beneran lu kalau mau nanya lagi men pisahin aja tapi mertu aku gak bilangin tanya dulu mbak gue ternyata gue bilangin iya jawa gak ada gitu-gituan entah kalau gitu gak berantem lu berantem mbak gue nih udah mbak lu tuh halo assalamualaikum Uuuum...